Halo mas bro dan pak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Di era sepak bola modern seperti sekarang ini sangat sulit menemukan pemain murah yang berkualitas Klub-klub kaya Eropa cenderung merusak harga pemain dengan kekuatan uang yang mereka miliki Contohnya Neymar yang dibeli PSG dari Barcelona dengan harga selangit Meskipun begitu, tidak semua pemain berkualitas selalu ditebus dengan harga mahal Beberapa klub ada yang berhasil melakukan transfer gitu dengan mendapatkan pemain dengan harga miring Meski dibeli dengan harga murah, mereka tetap mampu menunjukkan kualitasnya dan bahkan menjadi bintang saat ini Siapa saja kah pemain murah tersebut? Yuk mari kita bahas dalam 7 pemain murah yang tidak murahan Ceki Brown Intro Di urutan 7 ada Marco Verratti Biaya transfernya adalah 10 juta pons Yang merupakan pemain penting di ibu kota Perancis sehingga gelandang Italia itu tidak akan dijual dalam keadaan apapun Bahkan Barcelona harus kehilangan Neymar saat berusaha membucuk Verratti untuk datang ke Camp Nou Mantan pemain pescara itu meninggalkan tanah airnya Italia pada tahun 2012 untuk bergabung dengan klub kaya di Paris Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi andalan PSG yang mendominasi sepak bola Perancis belakangan ini Di urutan 6 ada Rafael Farane Biaya sebesar 9 juta pons sepertinya cukup murah jika mempertimbangkan Rafael Farane bakal menjadi salah satu back tengah terbaik di dunia Ia adalah rekan duet Sergio Ramos di jantung pertahanan Real Madrid dan dia pantas mendapatkan kehormatan itu Pemain Perancis itu menggabungkan kecepatan yang luar biasa dan kemampuan membaca permainan untuk menghentikan striker lawan Dia diprediksi bakal sukses bersama Los Blancos dan Les Blues untuk jangka waktu yang lama Di urutan 5 ada Coutinho Rumornya Barcelona siap membayar sekitar 120 juta pons untuk playmaker berhasil ini Biaya sebesar itu tentu akan memberikan keuntungan yang sangat besar buat Liverpool Yang memboyong Coutinho dari Inter Milan dengan harga sangat murah pada tahun 2013 Yakni 8,5 juta pons Dalam 4 tahun dia berada di Liverpool Pemain berusia 25 tahun itu telah berkembang dengan pesat dan sekarang menjadi pemain andalan draft Dengan kreativitas dan bisa mencetak gol Coutinho menjadi pemain yang tak ternilai harganya Dan salah satu di antara yang terbaik di dunia Urutan 4 ada Joshua Kimmich Dia bisa dibilang pengganti alami Billy Plem Baik untuk Bayer Munson atau Timnas Jerman Kimmich sudah mulai meniru mantan rekan setimnya itu meski belum mencapai usia 23 tahun Direkrut oleh Bayer Munson dari Red Bull Leipzig pada Januari 2015 dengan mahar 6 juta pons Backster Baguna itu mampu menembus tim utama di Bavarian Dan sekarang menjadi pilihan utama di posisi back kanan untuk klub dan negaranya Urutan 3 ada Mauro Icardi Biaya transfernya ialah 5,8 juta pons Ia sekarang adalah kapten Inter Milan Nerazzurri sedikit berjudi saat membawa Mauro Icardi dari Sampdoria pada tahun 2013 Namun striker Argentina tersebut sekarang menjadi pemain utama di San Siro 82 gol di Serie A hanya dalam 137 pertandingan yang dipersembahkan untuk Inter Milan merupakan bukti dari kualitas Icardi Dia mempunyai sikap pantang menyerah di lapangan Itulah yang membuat pemain berusia 24 tahun itu berbeda dari pemain lainnya Di urutan 2 ada Dele Alli Tottenham tidak sia-sia merekrut Dele Alli dengan harga murah dari MK Dorns pada tahun 2015 Yakni sebesar 5 juta pons Meski usianya masih muda, Alli sekarang sudah menjadi pemain reguler di Premier League Pemain internasional Inggris ini merupakan bagian penting dari sekuat spur yang sukses belakangan ini Alli sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda yang menarik saat ini Dan Brice melawan Real Madrid di Liga Champion adalah salah satu contoh aksinya Dan di urutan yang pertama ada Eric Dier Bukan suatu kebetulan Dele Alli dan Eric Dier adalah teman baik di luar lapangan Dier memberikan perlindungan buat Alli di lapangan dengan penampilan yang solid di lini tengah Tottenham mendapatkan pemain berusia 23 tahun ini dari Sporting Lisbon pada 2014 dengan harga 4 juta pons Pada awalnya ia dimainkan sebagai fullback Tetapi kini Dier memainkan peran penting di lini tengah dan back tengah selama beberapa tahun terakhir Kualitas yang ditunjukkan Dier membuatnya terpilih sebagai kapten Inggris dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini Itulah tadi 7 pemain murah yang tidak murahan Meskipun harga transfer pemain-pemain tersebut bisa dibilang murah Tetapi mereka bukanlah pemain murahan Bahkan mereka kini jari bintang di klubnya masing-masing Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan